Mana pun Anda berada, kembali MTGW, Mario Teguh Golden Waste menemani Anda. Saya Hilbram Dunar, dengan topik yang sangat spesial, menarik sekali pada malam hari ini, yaitu adalah CLBK. Cinta lama, belum kelar. Apakah sesuai dengan kehidupan Anda? Seperti apa, langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cinta lama, belum kelar. Belum selesai ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, justru itu cinta yang baik. Cinta yang bertahan lama, karena kalau Anda mudah melupakannya, berarti cinta Anda tidak dalam dan tidak kuat. Jadi orang yang menderita, yang tidak bisa move on, begitu itu. Itu orang-orang yang cintanya kuat sekali, hanya untuk orang yang salah. Karena kalau tidak, dia tidak semenderita itu. Nah, yuk kita lihat konsepnya bagaimana kita gunakan itu untuk kebaikan kita. Karena semua kekuatan itu bergantung kepada arah penggunaannya. Kalau tepat, menghebatkan. Kalau salah, merusak. Itu. Baik Pak Marius, CLBK, Cinta Lama Belum Kelar. Saya akan mulai dari orang-orang yang belum kelar cintanya, cinta lamanya, terutama pada cinta pertama. First love. Karena biasanya orang-orang selalu beranggapan bahwa cinta pertama yang paling berkesan. Bagaimana Pak Marius melihatnya? Super. Anda setuju? Cinta pertama itu yang paling berkesan? Tidak ya? Tidak. Cinta pertama yang menyiksaku. Menyiksa atau tidak, tapi cinta pertama itu sulit dilupakan karena itu pertama kali Anda merasa spesial. Bukan dia yang spesial. Sebagian kita, Mara kita lupa dia itu siapa. Tapi saat pertama kita merasa bisa mencintai. Merasa dicintai. Melihat kecermin dari sudut-sudut yang dicari, yang cantiknya susah. Tapi akhirnya ketemu. Jadi sebetulnya keindahan dari cinta pertama itu adalah keindahan diri kita. Tapi kita sering menaruhnya ke nama orang itu. Bukan ke diri sendiri. Kalau Anda perhatikan, sekarang yang indah itu diri, Anda lebih mudah move on. Lebih mudah memperbaiki standar karena ternyata yang Anda temukan sebagai indah bukan dia. Tapi aku. Gitu. Baik. Sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan dari Anda. Saya langsung persilahkan. Penanyaan kita yang pertama adalah. Ya, Ibu. Silahkan. Selamat malam. Nama saya Flanel dari Jakarta. Selamat malam, Ibu. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana caranya move on dari sang mantan. Sedangkan kami itu satu kantor. Selain itu juga, rasa ingin keluar dari kantor itu pasti ada. Karena terlalu banyak kenangan. Dan di situ pula saya tidak bisa meninggalkan tempat kerja itu. Karena apa? Satu, saya itu masih kuliah. Saya butuh dana, butuh biaya untuk kuliah saya. Super. Ya, itu. Terus, kedua, karena terlalu banyak kenangan dan posisi dia lebih tinggi dari saya, tidak mungkin dia yang harus keluar dari tempat kerja itu. Dan repotnya dia nonton program ini ya. Dan satu kantor yang lain. Yang kedua, bagaimana caranya biar situasi itu tetap stabil seperti sebelumnya. Super. Ya, terima kasih. Move on. Ini berarti bergerak ya, Bu, ya? Nah, orangnya masih dekat, gitu. Ya, ya, ya. Kan setiap hari. Betul, saya sudah dengar pertanyaan. Saya sedang mulai penjelasan. Nah, Ibu move on dulu ya. Nah, gini. Jadi Ibu yang move on itu bukan badannya Ibu. Karena Ibu bisa pergi seribu kilometer dari sini, tapi kalau hati Ibu masih tertambat. Itu masih, ya? So, Ibu berarti memiliki cinta yang baik. Karena cinta itu penghubung terbaik antara dua hati. Hanya sekarang, hati Ibu sudah tidak terhubung dengan dia, tapi kekenangan. See? Berarti sebetulnya Ibu tidak perlu move on. Ibu sudah putus. Ibu itu sekarang tertambat ke me-mo-ri-si. Si Ibu sudah move on. Santai saja. Itu bukan masalah dengan dia. Dengan memorinya. Jadi Ibu harus berdamai dengan memori Ibu, bukan dengan dia. Nah, buat dia menyesal. Nah, itu. Buat dia menyesal, jadilah, jadikan Ibu pribadi yang lebih diinginkan. Balas dendam terbaik bagi orang yang dikhianati, adalah menjadikan diri diinginkan oleh laki-laki yang lebih berkelas. Bukan main, mudah-mudahan pemegang saham dari perusahaan. Makin naik ya Pak Mario. Ya, kita break dulu sebentar, tapi topik ini tentunya akan sangat menarik sekali untuk Anda simak terus selama satu setengah jam ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste. Itu dia topik kita pada malam hari ini di MTGW, Mario Teguh Golden Waste. Tadi berbicara mengenai memori, berbicara mengenai kenangan, saya mendapatkan satu quotes yang super sekali dari Pak Mario. Saya bacakan, tolong perhatikan, betul-betul quotes ini ya, Anda dalami, Anda resapi. Ini berbicara mengenai ingatan. Ingatan tentang keindahan sering menyamarkan derita pada masa yang sama, seperti ingatan tentang derita bisa melupakan kita dari keindahan pada waktu itu. Maksudnya bagaimana Pak Mario? Super sekali. Pernah nggak kita marah ke pasangan hidup, lalu lupa bahwa dia orang baik? Marah ke ibu, lalu lupa dia yang melahirkan kita? Pernah tau? Kita ini, kalau mengingat sesuatu, yang lain dibuat. Padahal yang diingat itu pilihan, yaitu kita mengingat derita, lalu kebaikan dilupakan. Itu sebabnya kalau kita marah dengan kekasih atau pasangan hidup, ingat baiknya. She is not all that bad. Or he is not all that bad. Ada kok buktinya dia, wanita itu mau meninggalkan semua kemungkinan dengan laki-laki lain, untuk bersama kita. Ini kalimat ini sederhana ya. Laki-laki. Kalau Anda belum kaya raya, dan belum tenar, berarti wanita yang mencintai Anda itu kemungkinan besar orang sangat baik. Belum kaya, belum tenar, wanita itu mau. Itu orang baik. yang repot itu orang kaya dan tenar dijatuh cintai wanita, itu dia ragu-ragu kan? Ini karena aku atau karena yang kumiliki? Atau karena statusku? Jadi kalau Anda sedang marah dengan orang yang Anda cintai, ingat kebaikannya juga. Lalu ingat bahwa Anda tidak mungkin 100% benar, seperti dia tidak mungkin 100% salah. Berlakulah adil, itu sebabnya kita diajarkan. Berlaku adil bahkan kepada orang yang kita benci. Dengarkan ini ya. Kalau Anda benci seseorang, lalu Anda berlaku adil, jangan, itu hak dia, kasih. Ini perilaku membenci atau perilaku menyayangi? Jadi kalimat itu, berlakulah adil bahkan kepada yang kau benci, menjadikan kita penyayang. Karena berlaku adil, tidak bisa dilakukan dalam kebencian. Pasti dalam kasih sayang. Itu. Super sekali Pak Mario. Berlaku adil, tidak bisa dalam kebencian, pasti dalam kasih sayang. Super sekali. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silahkan, di antara Anda. Ya, Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Salamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Ibu. Salam super. Salam super. Nama saya Endang dari Jakarta. Ya, Ibu. Tema kita kali ini, cinta lama bersemi kembali atau belum kelar? Ya. Buat orang yang sudah mempunyai ikatan, tentu tidak ada yang membenarkan CLBK ini. Tapi bagaimana, kalau cinta yang bersemi ini, menimbulkan energi yang positif? Jadi orang-orang ini, apa, sehingga melakukan banyak, intinya, menjadikan hidup itu menjadi lebih hidup. Ya. Jadi menjalankan sesuatu dengan senang, semua setiap hari menjadi senang. Super. Itu bagaimana, Pak Mario? Oke. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih. Yang laki-laki yang mana? Yang... Oke, nah. Ini sudah terikat dalam holy matrimoni, dalam berikahan. Lalu, bersemi kembali cintanya kepada pria Purwokerto ini. Lalu, menggebu-gebu kembali impiannya tentang kehidupan. Gitu. Lebih hebat. Termasuk menjadi menghebatkan suaminya. Boleh nggak ini? Boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Karena Anda sudah terikat dengan dalam pernikahan. Sehingga 100% hati Anda untuknya. Ini kan namanya main-main api. Iya, dong? Nih. Api kecil, api kecil, api kecil, ceker, gitu. Jangan coba-coba. Karena selalu ada cara setan itu membuat kita salah. Bahkan kita sudah menolak. Begitu kan? Ini aja contohnya ya. Wanita ini sudah tegas. Aku tidak mau. Aku sudah untuk dia. Sudah. Saya harus hebat. Sudah. Lalu setan mengutus orang yang bilang apa? Anda hebat sekali. Ya memang. Hebat sekali. Memang. Lihat? Nggak kena di sana, dikenakan kesombongannya. Itu. Setan itu selalu masuk di mana kita lemah. Lemahnya uang masuk di uang. Lemahnya wanita masuk di wanita. Lemahnya di kesombongan masuk di pujian. So, sadar bahwa Anda sudah committed ke satu laki-laki atau laki-laki sudah committed ke satu wanita. Di situ ada perlindungan Tuhan kalau Anda meminta. Perlindungan itu bukan hanya diberikan otomatis kalau kita meminta. Maka mintalah perlindungan. Mintalah supaya kita dimatikan dari ketertarikan kepada wanita lain. Berapa banyak laki-laki berani berdoa seperti ini? Ayo. Saya tantang ya. Tuhan ku matikanlah ketertarikanku kepada wanita lain. Jadikan aku hanya tertarik kepada istriku. Berani berdoa seperti ini? Banyak laki-laki bilang nanti aja pak. Sebetulnya tunggu apa lagi? Nah bersama doa itu begitu dipenuhi ada kelebihan yang selama ini tertunda karena Anda menyimpan perilaku kurang untuk nanti. Gitu. Sebaik sekali pak Mario. Berani. Berani. Berani pak. Oke. Ya. Beri kembali. Saya akan minta minta apa sekarang? Oh iya. Saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda. Silahkan diambil alat polling Anda dan Anda tentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Pilihannya adalah ini dia. Saat Anda sudah terikat cinta lama Anda yang masih kuat dalam ingatan Anda datang lagi. A. Anda akan mengabaikan dan menjauhinya dengan santun. B. Anda akan menjalin persahabatan yang baik dengannya. atau C. Anda memekarkan kembali cinta Anda kepadanya. Silahkan. Yang jujur ya jawabnya A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Sama-sama akan kita lihat seperti apa kejujuran Anda juga yang sudah memilih di mtgwpol.com. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tapi kita kita sudah komitmen bahwa ya udahlah yang lalu udahlah biarlah berlalu. Saya tahu itu komitmen Anda. Kalau dia bersahabat dengan mantannya apakah tidur Anda terganggu? Pasti. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mengikuti polling kami di mtgwpol.com. Lalu seperti apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Saat Anda sudah terikat, cinta lama Anda yang masih kuat dalam ingatan Anda datang lagi. Maka yang Anda lakukan yang A, Anda akan mengabaikan dan menjauhinya dengan santun 47%. Anda akan menjalin persahabatan yang baik dengannya sama. 47%, sedangkan yang memekarkan kembali cinta kepadanya hanya 6% saja. Kita berikan tepuk tangan. Sama, A dan B. Super sekali. Siapa the real lover ini? Yang C. Siapa yang milih C? The real lover. C. Oke. Itu yang C. Real Casanova. Jangan lupa namanya. Ya Pak, kenapa Anda pilih C? Selamat malam. Nama saya Aji dari Subang. Dari Subang. Silahkan Bapak. Saya memilih C karena kebetulan pada saat ini saya menjalani cinta pertama saya. Sehingga hal ini memang yang paling penting adalah kenapa saya memekarkan kembali karena rasa cinta saya mungkin yang cukup besar juga karena kepadanya. Terus juga yang paling penting adalah berapa lama cinta itu mungkin berapa lamanya cinta seseorang itu terputus itu yang akan mempersulitkan. Tapi untuk saya kenapa saya memilih ini? karena ini merupakan cinta pertama saya dan insya Allah kalaupun memang dia kembali lagi ya saya akan memilih dia. Ini sudah terpisah? Sudah putus? Sudah putus karena satu tahun tapi sekarang kembali lagi. Sedang kembali lagi? Sudah kembali lagi. Oh good. Berarti cinta lama bersemi kembali di mana Anda tidak ada kewajiban lain atau ikatan lain? Iya. Tidak ada cinta kedua yang sedang berlangsung? Tidak ada. Saya menunggunya. Oh ada bro super sekali. Super sekali. Terima kasih. Memang ini laki-laki idaman ya. Dan satu lagi masih muda dan ini kekasih pertama. Super sekali. Good. Kemudian yang B yang akan menjalani persahabatan yang baik dengannya. Siapa? Saya Mai dari Solo. Dari Solo. Kenapa saya memilih B? Karena walaupun kita sudah putus tapi kan pernah kan kita istilahnya kita punya memori lah. Jadi kita harus menjalin persahabatan kembali dan tetap menjalin selatu rahmi. Super sekali. apakah Anda saat ini ada hubungan dengan orang lain? iya ada. Kalau kekasih Anda menjalin persahabatan dengan mantannya apakah Anda ikhlas? Iya sih saya sebenarnya gak ikhlas cuman tapi kita kita udah komitmen bahwa yaudahlah yang lalu biarlah berlalu yang penting misalnya kita mau masih sahabatan yaudah yang penting kita masih tetap sama komitmen kita saya tahu itu komitmen Anda kalau dia bersahabat dengan mantannya apakah tidur Anda terganggu? pasti 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 nah katanya cinta itu harus adil nah apakah dia tidurnya terganggu? saya pikir ya terganggu tapi kan kita tahu lah pak batas-batasannya seperti itu kalau dia gak boleh kalau Anda boleh apa artinya itu? bibit ketidak setiaan dimana ada ketidak adilan pasti ada ketidak jujuran ya kalau kita beratku tidak adil nah diulangi lagi apakah Anda ikhlas mengurangi kualitas tidur kekasih Anda? iya tidak ikhlas tidak ikhlas jadi kalau gitu apakah Anda akan meneruskan persahabatan itu? mungkin untuk saat ini tidak oke ini hukum umumnya bahwa jarang sekali mantan kekasih itu tetap mengasihi biasanya terjadi permusuhan bukan karena yang satu jelek karena ingin tidak merasa bersalah jadi harus menjelekkan yang lain itu awal dari semua permusuhan dari mantan kekasih adalah karena tidak ingin merasa salah jadi dia yang itu dia yang itu begitu ya super Anda akan mengabaikannya dan menjauhinya dengan santun siapa ini? Mas Ilbram pilihkan saya Edo dari Jakarta saya memilih A karena peselingkuhan itu terjadi jika ada niat dan kesempatan dengerin ya kalau kita milih A otomatis kita membuang kesempatan untuk selingkuh jadi tidak ada selingkuh super sekali betul jadi kalau masih bersahabat jadi kalau masih bersahabat itu ada kesempatan kesempatan super sekali jadi Anda menjauhi super sekali ini saya berbahagia sekali melihat anak-anak muda tegas dalam masalah cintanya karena kesalahan logika dalam cinta itu mengindikasikan kesalahan logika dalam keseluruhan kehidupan untuk memilih orang yang akan hidup bersamanya saja dia sembarangan apalagi pekerjaan partner untuk bisnis atau apapun yuk kita berikan tepuk tangan untuk diri sendiri baik dan kita break dulu sebentar tapi Anda jangan kemana-mana karena setelah ini akan saya persilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio untuk curhat ke Pak Mario bercerita tentang cinta lamanya yang belum kelar seperti apa tetap bersama kami tentunya di Maria Teguh Golden Ways ibarat saya adalah seekor burung gitu Pak dan kekasih saya itu bagaikan angin untuk saya sebelum saya persilahkan yang ingin curhat kepada Pak Mario saya persilahkan dulu untuk Anda yang masih ingin bertanya silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya punya sebuah cerita tentang entah itu dinamakan cinta atau entah itu cinta monyet nah sebab itu pasti hakikat semua manusia itu mempunyai perasaan yang akan dirasa itu biasanya kita sebut itu suka suka dengan nama suka nah apakah sama rasa suka kasih dan sayang itu apakah sama bisa disebut juga tentang cinta tentang sejatinya cinta super mungkin itu saja super sekali siapa yang suka sate suka sate apakah Anda cinta sate tapi ada orang yang cinta sate berarti cinta itu derajat kesukaan yang tinggi sekali oke sekarang apa bedanya cinta dengan sayang cinta pasti sayang atau sayang pasti cinta oke sekarang saya berikan saya berikan contohnya lalu ada yang tebak baru kenalan pada pandangan pertama suka matanya langsung bilang gue demen itu cinta atau sayang cinta eh cinta atau sayang suka ya kan demen oke terus dia lihat pandangan pertama demen gak bisa lupa gitu bekerja keras ngumpulkan uang datang ke orang tuanya bilang ibu saya akan senang sekali sudah nonton golden ways saya akan senang sekali apabila saya diizinkan menjadi suami bagi putri ibu begitu kan loh anak kami laki semua sebentar oh salah rumah laki-laki kalau tepat semua dalam cintanya hati-hati berarti orang ini sudah terlatih dalam cinta berarti dia playboy orang yang salah tingkah dalam cintanya itu belum pengalaman iya jadi makan hamburger ditaruh dituangkan teh botol ini itu cinta itu cinta orang orang yang orang yang geratakan salah semua dalam cinta itu cinta jadi dia pergi ke alamat sebelah lalu diulangi lagi ibu saya akan senang sekali sebelum dituliskan anak ibu perempuan kan ya nah dia melamar nah itu suka atau cinta cinta itu cinta nah ada seorang ibu gitu ngomel sama anaknya anak ini nakal sekali tahu begini mama gak lahirkan kamu gitu kan itu anak orang sebelah lapar belajarnya rajin kamu gak gitu kan itu lihat anak orang miskin lebih rajin dari kamu anaknya bilang ambil aja ibunya marah pak balikin ke rumah sakit gitu kan terus kesandung jatuh kepalanya tersenggol sepeda kakaknya berdarah menjerit ibunya dirangkul dibawa ke puskesmas gitu nah itu cinta apa saya lebih tinggi mana tingkatnya berarti cinta itu lebih amor amor yang seksual romantis ingin dekat pegangan senggol sedikit langsung gak gerak begitu itu cinta nah tidak semua cinta bertahan menjadi saya nah yang membuat suami istri kemudian berpisah dan sulit move on karena sudah bukan cinta sudah saya sudah caring for the well-being sudah motherly atau sudah fatherly gitu baik baik sekarang saya akan persilahkan anda yang ingin curhat siapa ya silahkan bapak dan silahkan kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini nama bapak pak andi silahkan pak andi dan pak ali pak ali silahkan disini pak andi disana ya jangan lupa dekat dengan mulut ngomongnya ya dan suaranya keras agak maju sedikit pak andi pak ali pak andi apa yang ya apa yang ingin bapak sampaikan ke kami semua eh ini andi ini andi tertukar di rumah sakit yuk pak ali oke selamat malam pak mario selamat malam pak singkat saja awalnya saya memulai hubungan kurang lebih satu tahun lebih waktu itu sempat tunangan dan tunangan ya dan sudah memutusin akan menikah tahun ini Desember cuma pada Januari 2013 kemarin ada berikir aduka jadi neneknya dia itu meninggal di saat itu dia ada komunikasi selanjutnya sama mantannya dia hmm dari situ dia mulai dekat kembali hingga mulai sebuah pertemuan bahkan mungkin mulai sebuah hubungan nah dari situ saya putuskan untuk mengairi hubungan saya dia itu dimana disana sekarang iya bapak lihat saya lihat saya oke nah saat itu pada Februari 2013 saya putuskan untuk mengairi hubungan saya dengan dia bapak yang memutuskan iya iya dengan berat hati di tengah saat itu kondisi saya emang lagi jatuh lagi kehilangan pekerjaan dan orang tua saya juga yang tiri meninggal jadi soalnya bareng jadi sama putusnya dia gitu di saat seminggu kemudian paman saya juga meninggal jadi sebetulnya disini ada penyesalan anda memutuskan ada karena anda memutuskan dalam suasana hati yang tidak damai iya lanjut sampai kurang lebih 8 bulan kemudian sampai sekarang saya sudah mencoba mengikhlaskan dia dengan sepenuh hati saya dan saya mau mencari yang baru dan memulai hubungan yang baru dengan yang lain dia datang lagi gitu padahal hati saya sudah mulai bisa lupain dia gitu di saat yang satu sudah mulai serius sudah mulai yang baru dia coba datang lagi padahal ikatan saya sama dia belum bisa tergantikan sebenarnya anda sebetulnya masih sayang banget masih sayang iya tapi di satu sisi saya tidak mau menyakiti perasaan yang satunya yang mulai dekat sama saya ada lagi wanita lain yang mulai dekat dengan anda sebelum dia mulai minta ketemu ya sekarang-sekarang ini saya sudah dekat lagi sama orang ketika saya sudah dekat lagi sama orang dia cuma menghubungi saya untuk ketemu makan barang atau se gitu lah ya yang saya ingin saya tanyakan apa yang saya harus lakukan sekarang atau apa yang harus saya pilih sementara status dia itu sebenarnya sekarang sudah punya pacar dan anda juga sudah punya pacar belum masih belum ini saya belum masih ikatan keseriusan sama dia baru sekedar ayo kita belum ini belum resmi jadian belum resmi jadian istilah jadian itu seperti apa memulai sebuah ikatan kita dengarkan dulu Pak Adi perkenalkan nama saya Mahardika Ariandi dari Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Tenggara berawal dari sebuah kisah yang dinamakan cinta ibarat saya adalah seekor burung gitu Pak dan kekasih saya itu bagaikan angin untuk saya ketika sudah mengenal cinta kami menjalani bersama dan saya seekor burung dan dia angin ketika menjalani itu saya itu dapat terbang dengan bebas gitu kan bisa melihat keindahan bersama dia gitu Pak tapi seiring berjalannya hanya waktu tiba-tiba api datang itu Pak oke terus anginnya keambil Pak anginnya anginnya keambil sehingga api tersebut membakar sayap saya gitu Pak dan saya jatuh burung burung angin yang membuat burungnya terangkat terus ada api api ngambil apa angin ngambil angin gak ada anginnya lagi terus sayapnya terbakar jatuh itu artinya artinya jatuh itu putus kita gitu Pak ya dalam artian dia ada faktor orang ketiga dan dengan sangat bijak ketika itu saya memutuskan untuk memberi hak kepada dia untuk memilih karena setiap orang punya pilihan tapi seiring berjalan waktu selama setahun ini saya mencoba mencari angin-angin yang baru kan angin-angin angin-angin itu lubang di cendela itu bukan Pak iya angin-angin angin oke ya tapi ada angin datang ketika saya coba terbang bersamanya itu gak seimbang itu masih terbakar gak seperti angin pertama gitu Pak apa anginnya kurang kencang atau sayapnya sudah terbakar alhamdulillah sayapnya udah tumbuh lagi gitu tapi anginnya aja ini kurang seimbang gitu Pak burunya sempat masuk angin gak dalam artian ya ketidakeseimbangan itu adalah ketidaknyamanan gitu Pak ya yang namanya cinta kan yang saya asumsikan cinta itu air ya cinta itu angin saya gitu Pak dalam artian cinta itu api cinta itu adalah seimbang kalau cinta itu adalah seimbang ya kalau gak seimbang berarti bukan cinta menurut saya nah terus sampai saat ini karena belum menemukan angin baru Pak jadi saya tuh masih mengharapkan angin yang lama itu Pak karena dia yang membuat saya nyaman jadi kalau ada angin baru ya angin lama gak dibutuhkan enggak Pak ya angin baru itu kan datang saya coba kok gak seimbang nih jadi saya pengen yang lama gitu Pak itu masalah anginnya atau masalah sayap Anda masalahnya angin ya Pak anginnya yang salah anginnya gak seimbang anginnya kurang berkualitas anginnya kurang berkualitas nah terus kelanjutan dari ceritanya bagaimana dan saya kelanjutannya kan saya mengharapkan angin yang lama kembali ya kepada saya ya segimanapun banyak angin-angin tapi saya masih tetap mengharapkan ya mengharapkan angin yang lama itu Pak karena dia yang membuat saya seimbang super Pak Ali nasehati dia jadi dia menyalahkan angin padahal burung Anda itu burung apa loh yang jadi burung Anda kok tanya burung saya burung apa kalau seandainya Anda burung Anda itu burung apa Raja Wali Pak Raja Wali ini Raja Wali menyalahkan angin itu kan aku apa namanya terbangnya ngepot nih gitu gak seimbang ya gak seimbang jadi apa nasihatnya saya rasa seorang burung Raja Wali seekor burung Raja Wali tidak memerlukan angin untuk terbang karena dia sudah bisa terbang sendiri kecuali kecuali kalaupun sayapnya patah dia hanya butuh beberapa waktu untuk menyembuhkan dan menyembuhkan kembali sayapnya untuk bisa terbang super sekali dan dia bilang sudah sembuh sudah sembuh sudah sembuh apa nasihatnya untuk burung yang sudah sembuh ini cari Raja Wali yang baru jadi Raja Wali yang baru yang tidak menunggu angin iya good pertanyaannya Pak apakah ekosisi sekor burung itu bisa terbang tanpa angin jawab jawab saya rasa belum ada teorinya Pak soalnya di luar angkasa yang tidak ada gravitasinya belum ada burung bukan Raja Wali kan di udara ini angin adalah udara bergerak berarti yang Anda butuhkan bukan angin udara kalau dilihat dari pengertiannya ini bukan Raja Wali ini emprit kita break dulu Pak kita break dulu Pak kita break dulu sebentar kisah mengenai burung angin api dan air ini akan kita lanjutkan sebentar lagi tetap bersama kami di Mario Teguh 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 dia ini Pak baru menjadi Raja Wali aja baru ngerti ini tadi mau dijadi-jadi burung baru burung apa kira-kira cocok dia ayam saya Hilu Bram Dunar Anda terus menyaksikan MTGW terima kasih Anda tetap bersama kami dan kisah sang Raja Wali akan kami lanjutkan silahkan Pak Ali Pak Andi Pak Andi Pak Andi Pak Ali kembali Pak karena sudah ini disimpulkan aja bahwa burung Raja Wali ini iya entah dia emprit atau Raja Wali tapi kan dia memilih merasa sebagai Raja Wali dan sudah sembuh dia sudah baru mengerti bahwa angin adalah udara bergerak dan dia tidak membutuhkan angin tapi dia menggerakkan sayapnya sendiri untuk menciptakan angin yang mengangkatnya iya iya nasihatnya dia supaya bisa move on Pak cari burung spesies baru Pak yang lebih mau sama Raja Wali dia ini Pak baru menjadi Raja Wali aja baru ngerti ini tadi mau dijadikan burung baru apa burung apa kira-kira cocok dia ayam 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 gak bisa terbang Pak ayam 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 gak bisa terbang Pak ayam tidak bisa terbang jadi kalau gitu untuk move on apa nasihatnya kepada ayam kita yang baru ini jangan ayam Pak gak enak gak mau jadi ayam apa tetap Raja Wali minimal merpati minimal merpati gitu Pak oke merpati nasihatnya Pak supaya bisa move on apa yang dibutuhkan terbang setinggi-tingginya good super terus supaya ketemu dengan merpati-merpati yang baru merpati-merpati pada kelas-kelas yang mampu terbang tinggi itu caranya move on jadi tidak terikat pada merpati atau angin masalah-masalah kelas udara enggak betul sekali dan itu nasihat sesuai untuk Anda juga saya jadi Pak nasihat Anda untuk Pak Ali nasihat Sang Raja Wali dia jadi aku Pak menurut Anda dia pantasnya jadi apa ayam Pak apa nasihatnya cinta itu fitrah ya iya jadi kata hati itu enggak bisa dibeli bukan ketika sebenarnya kita semua bisa memilih ya ketika kata hati Anda sendiri yang mengatakan Anda lebih nyaman dengan angin lama itu udara 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 ya maka itulah itulah yang terbaik jadi Anda menganjurkan kembali ke angin lama ke udara lama ya soalnya keluarga itu bukan hanya dari segi kaya atau material yang jelas itu adalah kebahagiaan kenyamanan dan kebahagiaan untuk menunjang keluarga yang sakinah dan mawadah ini hubungannya dengan tadi udara lama dia jadi ingin hubungannya kenyamanan dia sendiri Pak kata hati dia yang mana yang nyaman itu yang dia pilih nah jadi Anda dianjurkan untuk menerima kembali cinta lama apa kesimpulan Anda masalahnya cinta lama saya juga sudah punya pasangannya saya tidak bisa ganggu dia super sekal simpulannya kita harus hormati niatnya untuk menghormati harapan dari wanita yang baru dan mengingatkan wanita itu untuk komit kepilihannya dulu saat dalam status sebagai tunangan mencoba menyesuaikan diri dengan udara-udara yang baru menurut Anda? mungkin ini dua orang kebingungan yang saling menjadi penasehat kesimpulannya Pak jangan terlalu banyak berteori kebiasaan Bapak adalah menggunakan inserted yes dalam ilmu bicara memutuskan yang salah dasarnya benar contohnya saja bermain-mainlah dengan buaya karena sesungguhnya kedermawanan itu mulia bukankah begitu? iya maka berikanlah diri Anda kepada harimau karena untuk apa hidup kalau tidak untuk kebaikan bukankah begitu? ini loh cara bicaranya banyak orang begitu loh bicara salah menggunakan landasan yang benar ya Pak? nah mudah-mudahan dengan itu burungnya tidak masuk angin lagi dan Anda tegas dalam keputusan Anda that's very good Anda juga Pak Anda orang yang baik itu keinginan Anda untuk mencapai yang indah itu membuat Anda melihat cara-cara berpikir orang-orang yang bijak kita berikan tepuk tangan ya Pak itu indah sekali itu adalah doa orang yang berkebiasaan buruk yang setiap kali melakukan sesuatu yang buruk dia menyesal lalu bilang Tuhan bantu aku untuk menjauhi kebiasaan buruk ini dan selanjutnya saya persilahkan kembali untuk sahabat super yang ingin bertanya penanya kita berikutnya adalah silahkan Ibu nama saya Aulia saya dari Lampung kan Bapak pernah bilang bahwa jika seseorang itu karirnya sukses cintanya juga sukses tetapi saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang ketika saya putus dengan dia saya justru merasakan karir yang lebih tinggi dari saat saya berpacaran dengan dia apakah itu tuh karena saya salah memilih orang salah memilih orang yang saya cintai atau bagaimana kemudian yang kedua sekarang dia masih mengejar-gejar saya gimana caranya saya menegaskan dengan Anggun kepada dia bahwa cinta saya itu udah kelar dengan dia kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa menyalaraskan antara karir dengan cinta saya supaya lebih baik lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harapan cinta yang tinggi kecewa bergula dalam derita jiwa lalu spring back up berarti apa kegagalan cinta anda datang disebabkan karena kelumpuhan logika dalam sikap kehidupan anda diperbaiki karena derita dan anda naik filsafat anda adalah bukan jatuhku yang penting tapi bangkitku dan anda bangkit nah sekarang anda sudah syukuri itu sudah jangan banding-bandingkan dengan dia kan dia juga tidak terlalu hebat sekali untuk dijadikan bandingan banyak diantara kita mengambil pembanding terlalu sederhana ambil yang hebat sehingga kalau kalah kalah dari yang hebat karena kalau anda ambil pembanding kecil yang namanya mantan come on apalagi cintanya cinta monyet SD gitu cara melupakan cinta monyet yang paling gampang adalah mulai mencintai kelinci atau ambil burung raja wali meskipun agak ngepot terbangnya nasihat sederhananya terkadang memang Tuhan mengenalkanmu dengan orang yang membuatmu menangis agar engkau mensyukuri orang yang membuatmu tertawa ibunda itu disepilihkan lihat ya teman itu fun teman itu fun tetapi kalau anda sakit salah atau gagal keluarga tempat anda kembali mana ada teman bersedia hangout dengan orang sakit so kegagalan cinta itu mendidikan kita untuk mensyukuri orang-orang yang selama ini baik kepada kita baik super sekali Pak Mario masih ada waktu kita jadi saya persilahkan anda untuk bertanya lagi ya silahkan Bapak selamat malam Pak Mario selamat malam Bapak Pak Mario saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik mensikapi mantan kekasih yang masih ingin berteman dekat dengan saya masalahnya adalah takutnya saya tidak mampu move on Pak kalau masih berhubungan dengannya jangan duduk dulu Pak apakah sekarang anda sudah terikat dalam hubungan yang baru belum Pak cuman saya tahu bahwa dia tidak baik untuk saya jika kedepannya oh super sekali kita berikan tepuk tangan ini laki-laki terpuji waktu saya masih muda dulu SMA di Amerika ada satu film dimana seorang teman wanita diajak mampir ke kekasihnya gitu ke dormnya ke tempat kosnya oke yang laki-laki yang perempuan bilang apa I would love to do that but I would not respect myself in the morning saya tidak akan menghormati diri saya besok nah ini sama dia masih mencintai tapi tahu dia tidak baik bagi anda dan anda tegas untuk tetap menolak dan tersiksa hati anda dan meminta bantuan kita semua betul Pak sebagian besar dari kita musuh berbahayanya adalah diri sendiri itu sebabnya untuk melindungi diri dari hal-hal yang bisa merugikan kita sahabatilah orang-orang baik supaya yang sering kita dengar kita lihat adalah teladan-teladan yang baik ya Pak itu indah sekali itu adalah doa orang yang berkebiasaan buruk yang setiap kali melakukan sesuatu yang buruk dia menyesal lalu bilang Tuhan bantu aku untuk menjauhi kebiasaan buruk ini itu mulia sekali Pak ya dan mudah-mudahan anda dikuatkan amin baik kembali kita break tapi masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita pastikan anda tetap saksikan terus Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways LBK cinta lama belum kelar saya tetap ingin membahas mengenai move on Pak Mario sebenarnya tahapnya apa saja agar kita bisa melupakan yang lama lalu menemukan yang baru super Mas Ilbram pertanyaan yang baik sekali sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yuk kita masuk ke logika yang lebih canggih lagi dalam move ya ada yang sulit move on ada orang yang sulit move on ada yang bisa move on tapi tidak bisa move up dia bisa move on tapi kelas pergaulannya sama laki-laki yang dikenalnya sama perilakunya mirip sehingga masalah-masalahnya sama dia tidak move up sehingga masalah hidupnya baru kelas kehidupannya baru nah dari yang tidak bisa move on dan tidak bisa move up hampir semuanya karena tidak bisa move away tidak bisa pergi meninggalkan jadi move on sorry on up away tidak bisa menjauhi sudah jelas tidak baik baginya sudah jelas palsu sudah jelas ada maunya yang tidak baik tapi diteruskan dan rata-rata hubungan yang tidak baik telah menentang nasihat orang tua rata-rata sehingga sehingga seperti diizinkan mengalami bahwa orang baik yang memaksa berjodoh dengan orang tidak baik diizinkan merasakan bukan Tuhan tidak adil katanya hukumnya kan orang baik untuk orang baik ya tapi kalau orang baik memaksa dapat tidak baik diizinkan untuk beberapa waktu supaya dia belajar lalu move on lalu move up so awalnya dari move away itu masih berapa terima kasih Pak Mario super sekali kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak ya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya orang yang sulit move on rata-rata karena menikmati rasa dari derita cinta penderitaan itu sama indahnya dengan kebahagiaan karena kalau penderitaan itu tidak enak orang cepat pergi tapi rasa menjadi korban itu enak gitu oh aku oh aku gitu doanya kan gitu Tuhan kenapa aku yang imut-imut ini yang unyu-unyu ini selalu bermasalah dalam cinta kenapa terbangku ngepot gitu kan bisa oke so berhenti menikmati keburukan orang yang bilang gini berubah itu tidak mudah Pak Mario betul karena lebih mudah bagimu menikmati keburukan orang yang bilang jadi orang baik itu susah karena jadi orang buruk lebih mudah baginya katanya beriman kok lebih ikhlas kepada keburukan tidak ada keindahan pada apapun yang tidak disyukuri maka cinta lama belum kelar itu karena tidak mensyukuri yang sudah ada sekarang sudah menikah baik-baik sudah punya anak baik-baik tidak disyukuri lalu tertarik kepada yang dulu menciderainya yang dulu menjadi angin yang pindah ke api yang membakar ujung-ujung saya sampai terbangnya ngepot si ya si ya sudah lihat bahwa ternyata kegagalan cinta membuktikan ketidaksesuaian sikap kita untuk kehidupan secara keseluruhan kenapa MTGB membahasnya dari cinta karena masalah terbesar dalam kehidupan anak muda itu cinta oke hampir dua kali lipat wanita mengharapkan pernikahan daripada laki-laki untuk setiap laki-laki satu mengharapkan pernikahan ada dua wanita bisa dibayangkan itu berarti wanita lebih mengharapkan pernikahan laki-laki tidak mau hang out terus sama teman-temannya ayo berarti kalau begitu yuk jadi yang smart orang bilang banyak wanita pak daripada laki-laki oke katakan saja begitu laki-laki lebih mau bertahan lama dalam karir sebelum mapan sebelum menikah begini saja pemimpin bisa korup pejabat bisa korup oke uang untuk rakyat bisa diambil tapi kesejahteraan anda urusan pribadi anda langsung dengan Tuhan tidak ada kepemimpinan atau pejabat sekorup apapun yang bisa memiskinkan orang yang disayangi Tuhan abaikan statistik tentang jumlah single atau apapun jadilah pribadi yang oleh Tuhan dipilihkan laki-laki yang terbaik atau bagi anda yang laki-laki dipilihkan wanita yang terbaik itu caranya kalau kehidupan statistik lihat orang lain tapi kalau untuk anda jaga kedekatan hubungan 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 anda yang indah dengan Tuhan gitu super sekali Pak Mario terima kasih dan semoga bersama program ini anda bisa mendapatkan cinta yang penuh kedamaian kenyamanan dan juga penuh dengan kebahagiaan saya Hile Bram Dunar kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain tentunya di Mario Teguh Golden Ways Halo Pak Mario Teguh saya Ica dari Jakarta setelah mengikuti program Mario Teguh Golden Ways saya merasa termotivasi untuk hidup kedepannya dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Pak Mario Teguh terima kasih Pak Mario Teguh salam super setelah mengikuti acara program Bapak MTGW-nya saya lebih dapat tambah wawasan saya dan berpikiran saya menjadi lebih positif dalam penata kehidupan saya untuk kejenjang lebih ke depannya terima kasih Pak atas saran-saran dan motivasinya kepada saya salam super Pak dasyat setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways hidup saya lebih bermakna dan lebih bermotivasi untuk menjalani hidup-hidup yang lebih baik terima kasih Pak Mario salam super